oke iya itu biasanya kalau di kolam itu biasanya dia bertau-tau betul-betul sama dengan ayam broiler terus kalau di tanaman anggrek saya lupa biasanya dia itu gimana ya waktu kita beli itu seger nanti setelah disimpen 2 bulan di rumah dia menjelang itu baru beli ya iya baru beli seger setelah kita simpen di rumah layu merontok iya dia menjelang ajal saya akan jawab pertanyaan dari Mas Rifai yang pertama tentang apa tadi sebelum ikan eh ikan ya untuk ikan lele ya sama dengan ayam broiler nah biasanya lele ini banyak yang mati akibat dari banyaknya pakan yang tidak dimakan yang kedua dari kotoran yang mengendap di dasar kolam nah biasanya untuk mengatasi basi ini biasanya mereka banyak menggunakan kolam terpal kolam terpal itu supaya gampang untuk mengkontrol buangan nah kalau kita pakai deigro kita campur di pelet itu akan mengurangi tingkat asam amino yang keluar lewat kotoran jadi dia banyak terserap jadi yang keluar itu benar-benar ampas kenapa dia akan kotoran yang terurek dalam kolam itu banyak asam amino yang masih keluar asam amino kan pembentuk unsurnya ini adalah nitrogen 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 kalau dia terurek menjadi asam nitrat asam nitrit sehingga itu yang membuat ikan ini apa namanya seperti kurang lapas dan panjang mati nah untuk mengatasi pasinya yang pertama setiap seminggu atau sepuluh hari sekali itu disedot pakai selang kotoran yang dibawanya bisa dibuang tidak sampai habis akhirnya jangan ya sebagainya saja yang penting kotoran yang sebagian sebagian sudah buang yang kedua cara pemberian pakannya jangan sekaligus banyak tidak boleh karena lele kalau sudah kenyang nggak mau makan tetapi pemberiannya harus rutin setiap enam jam sekali jangan ah tentang supaya gampang karena iseng-iseng kita berikan 12 jam sekali enam jam pertama memang dia kenyang enam jam kedua teman yang dihantar karena dia kanibal teman yang lama akan dimakan habis nah makanya per enam jam tapi jumlah pakannya jangan banyak kita coba berapa kilo dulu kalau habis pun tambah lagi kalau dia dimakan jangan lagi karena itu akan berakibat buruk terhadap kotor yang mengendap dalam nah itu yang pertama yang kedua kita bisa campur degro di peletnya untuk membantu penyerapan nutrisi tadi jika dia lebih cepat seperti itu campurannya pak dalam untuk campurannya kita siapkan pelet 3 kilo nggak usah beli yang mahal yang murah aja yang 6.000 7.000 ya tiga kilo deh ikronya cukup satu sedang makan pakai yang warna hijau untuk pengepungan satu sedang makan kalau yang merah pak? yang merah itu untuk pada saat pas bertelur oh ya pada pemijahan nah cukup satu sedang makan airnya cukup setengah liter aja diencarkan ini kita campur ke pelet 3 kilo diaduk jadi setiap memberi makan kita berikan yang kita campur tadi itu akan lebih cepat penyerapannya dan tingkat kematian juga akan lebih rendah kemudian yang kedua tadi anggrek ya sebenarnya ini tidak hanya pada tanaman anggrek semua tanaman kalau kita membeli tanaman di di pameran-pameran pertanian itu kita akan bergiur ya buah nangka bisa berbuah dalam pot jeruk termasuk durian mangga wih anggrek juga termasuk seperti itu dan ini ini saya harus buka rahasianya rahasia pengusaha seperti ini biasanya tiga bulan sebelum dia jual sebelum ada pameran dia sudah kasih perlakuan dengan namanya hormon hormon kimia namanya paklobodrasol hormon ini diperlakukan itu disiram di perangkarannya tiga bulan sebelum itu dia kasih perlakuan tiga bulan kemudian pada saat pameran dia langsung muncul bunga muncul buah pemberian hormon kimia ini efeknya adalah dia menguras nutrisi dalam tanaman kalau kita tidak berikan cukup maka dia akan gugur setelah gugur maka tanaman akan cepat mati dan kalaupun hidup dia sulit untuk berbuah lagi solusinya bagaimana kalau kita sudah lanjut berlik yang sudah berbunga yang sudah berbuah supaya tidak mati dan tetap subur dan tetap bisa berbuah kita pakai degro yang warna merah satu setok teh satu liter air itu semprotkan putin 10 hari sekali kalau ada lebihnya disirafkan di perakarannya itu akan membantu membangun stamina dari talaman ini supaya pulih kembali dan berbuahnya bisa normal kembali satu lagi Pak ya boleh saya itu kan sering jalan di daerah Bantun lama sana keluar saya lihat itu dorang keli padi ya padinya itu sudah sudah tumbuh kayaknya itu jebul ya tapi begitu putua itu berdiri di semua ngga di isinya jadi berapa ratus hektare gitu gagal panen semua berarti kosong hampa ini penyebabnya ada beberapa yang pertama bibitnya mungkin bibitnya sudah turunan yang keberapa kalau dia hibrida dia tidak boleh bekas hasil panen dibuat bibit nggak boleh kecuali yang bibit yang komposit komposit itu yang lokal itu boleh buat bibit tapi kalau misalnya dia nanami hibrida kemudian hasilnya bagus dibuat bibit lagi ini pasti banyak kosong yang pertama bibit yang kedua banyak serangan hama terutama pada saat dia mulai keluar bulir bulir susunya muncul hama walang sanginnya banyak menyerang biasanya walang sangin ini menyerang kalau hujan turun malam hujan itu pagi-pagi walang sangin banyak sekali walang sangin ini menghisap cairan susu dan susu yang bakal menjadi beras kalau ini akan dihisap maka dia akan kosong itu yang kedua yang ketiga bisa penyebabnya dari penggerek batang atau sundek tanamannya dia bagus tapi dia batang tangannya sudah potong sudah terpotong oleh hama tadi ya tanamannya bagus tumbuh tapi ini nggak ada isi kalau kita cabut begitu gampang sudah terpotong makanya penggunaan insetisida pada saat dia sudah mau nyebur itu wajib untuk penyerangan sundek ya banyak serangan yang patah leher namanya terima kasih sama-sama boleh kalau boleh tahu disini rata-rata tanam setahun berapa kali ya kalau disini saya kurang tahu kalau daerah tak ada hujan biasanya setahun satu kali kecuali yang irigasinya bagus saya ada metode yang bagus dengan